Al-Fatihah Al-Kadani menampakkan bagi perhiasan mahasiatan Lagi dalam keadaan berjalan Mainari jari diantara manusia Jadi meninggal dunia nih Perempuan Dalam keadaan menampakkan Bagi perhiasan Meninggal dunia Jadi dia meninggal dunia Lagi menampakkan perhiasan Lalu dia dilihat oleh sebagian keluarganya Di waktu tidur Dimimpinkan Dan sungguh dia datang kepada Allah Ta'ala Pada baju yang tipis Lalu meniup Fahabat Ria'un Oleh angin Pakasyafat Pakasyafat Lalu Angin itu membuka bajunya Pakasyafat Berpaling darinya Allah berfirman Ambil olehmu Dengan perempuan itu Ambil olehmu Akan perempuan itu Sisi kirinya Ke neraka Bahasanya apa Masukin dia Ke neraka Ini perempuan Kenapa Karena sesungguhnya perempuan itu Termasuk orang-orang yang menampakkan perhiasan Yang menampakkan bagi perhiasan Dan termasuk orang-orang yang memperbagus bagi jalannya Pidunya Lenggak Gaya-gaya Jadi matinya lagi Ber Gaya-gaya Apa Menampakkan perhiasan Meninggalnya lagi menampakkan perhiasan dunia Ini jangan sampai Meninggal dunia dalam keadaan Dunia Ini kayak begini Meninggal dunia dalam keadaan Dunia Cinta sama dunia Kalau umur udah 40 Cerai sama dunia Bukan cerai sama dunia Cerai Umur udah 40 Mesti Akhirat lebih banyak daripada Bukan lebih banyak Akhirat menutupi dunia Semuanya akhirat Ketika umur udah 40 Jangan umur 40 Umur udah tua Happy-happy Senang-senang Setiap satu minggu Jalan-jalan Jadi sebenernya jalan-jalan Jangan sampai Biar dunia Ya Wah oke dan telah diceritakan Akan bahwasannya Akan bahwasannya Isyatna keadaannya Lama mata Zawjul waliyati Tatkala meninggal dunia Suami daripada Seorang wali perempuan Namanya Meninggal zawjul waliyati Suami wali perempuan Robi'ata al-adawiyati Badal dari waliyati Tatkala meninggal dunia Suami daripada Seorang wali perempuan Robi'ata al-adawiyati Badal dari waliyati Jadi Robi'ata al-adawiyati Suaminya meninggal dunia Istazana Hasan al-Basri Lalu Hasan al-Basri Minta izin Wa uwa min akbali tabi'in Hasan al-Basri adalah Orang paling besar Tabi'in Artinya Orang paling besar Namanya paling besar Keulamaannya paling besar Minta izin Wa ashabu Dan para sahabat Nyaradila'an Uwam fin tuhuri Pada masuk Kepada Ya Robi'ah Mau ngelamar Jadi ulama Boleh itu Mau ngelamar Ulama ngelamar Kerempuan Boleh Walaupun menjadi Ulama Ini Janda Janda soleh Ulama Jandanya Tapi luar biasa Wali bin awliya'in Ntar kita lihat Ciri wali Dulu pernah saya ngomong Kalau ada perempuan Suruh lakinya nikah lagi Wali itu perempuan Kalau ada seorang istri Suruh Suaminya kawin lagi Kemudian dia redor Wali itu perempuan Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Dan disuruh tuh Sana Sana gila Sama suami kamu Wali itu Kenapa? Khawrikul adat Khawrikul adat Umumnya orang marah 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 Tapi dia gak marah Bahkan ridho Wali bin awliya'illah Wali bin awliya'illah Ini bukan bercanda Ya Beneran Insya Allah Fahazinat Lalu minta izin Hai Rabi'atu Rabi'ah Lalu mengizinkan Oleh Rabi'ah Fahazinat Lalu mengizinkan Hai Rabi'atu Rabi'ah Lalu kepada mereka Bidukhuri Dengan masuk Ya Hassan Basri Dan soal Teman-temannya Mau masuk kepadanya Mau ngelamar izin Silahkan Wa'arkhut Ay'arkhut Rabi'atu Sitra Dan mengulur Rabi'ah Akan penutupnya Bikas disini Dan kasrasin Wahuwa Mayasturubhi Dia adalah Sesuatu yang Menutupinya Wajalasat Waro'as Sitra Dan dia duduk Di balik penutup Begini Yang bagus Perempuan Jadi menutup Jangan kebuka Tutup Anak laki Mau bicara Tutup Jangan tampak Ini wali Ini kalau pengen Jadi wali Begini Gak tampak Atau Tundukan kepala Tundukan kepala Jadi walaupun Beliau udah Sampai tingkat Wali Tetap Syariat Dipakai Ini orang Hebat Hakikat Emang Hebat Hebat Itu Hakikat Tapi Lebih Hebat Lagi Ketika Dia Udah Sampai Hakikat Syariat Dia Lupa Tetap Dipakai Ini orang Hebat Jadi orang Yang sudah Sampai Hakikat Itu Hebat Tapi Yang lebih Hebat Lagi Walaupun Dia udah Sampai Hakikat Dia Tetap Pakai Syariat Artinya Apa Dia dapat Menguasai Nafsunya Dengan Sempurna Masri Berkata Dan Para Sahabat Berkata Sesungguhnya Sungguh Tak Meninggal Dunia Suami Engkau Katanya Faktari Min Aula Izzu Hadi Mansyikti Maka Pilih Olehmu Daripada Mereka Orang-orang Yang Suhud Orang Yang Kau Kehendaki Lalu Perempuan Itu Berkata Lalu Berkata Rumi'ah Na'ab Ya'uban Wa'karamatan Masa kita Ya Baiklah Dengan Kemuliaan Dengan Cinta Karena Cinta Dan Kemuliaan Ya Baiklah Kalau begitu Demi Cinta Dan Kemuliaan Karena Cinta Dan Kemuliaan Baik Walakin Akan Tetapi Sa'al Aku Akan Bertanya Kepadamu Siapa Orang Yang Diantara Kamu Yang Paling Alim Sehingga Nanti Aku Akan Nikah Kepadanya Kepada Yang Paling Alim Itu Aku Akan Nikahkan Dia Yang Paling Alim Itu Kepada Diriku Baiklah Kalau Begitu Siapa Yang Paling Alim Diantara Kamu Kalau Kamu Pengen Melamar Saya Kata Rabia Adawiyah Kata Wali Mereka Berkata Ayy Ashabul Hasani Para Sahabat Hasan Basri Orang Alim Yang Paling Alim Diantara Kami Adalah Hasan Basri Mereka Berkata Rabia Rabia In Ah Bertani In A In Aja Bertani An Arba'ati Masa'ila Fa An Zawjatul Laka Kata Rabia Jika Engkau Bisa Menjawab Pertanyaanku Daripada Empat Masalah Ini Maka Aku Adalah Isterimu Masya'Allah Ini Rabia Orang Cerdas Fakon Lalu Berkata Ini Jadi Sebenarnya Rabia Adawiyah Enggak Mau Dinikahin Jadi Rabia Adawiyah Sebenarnya Enggak Mau Dinikahin Tapi Beliau Menolak Dengan Cara Halus Yang Begini Kan Namanya Enggak Mau Ditanya Dengan Pertanyaan Yang Siapapun Enggak Bisa Fakon Maka Berkata Asan Is'ali Tanya Oleh In Wafaqni Allahu Hei Daruni Ala Jawabi Aja Betuki Jika Allah Ta'ala Berikan Taufik Aku Artinya Jika Allah Ta'ala Berikan Aku Kemampuan Atas Jawabnya Itu Aku Jawab Engkau Fakon Lalu Berkata Rabi'ah Apa yang Kau Katakan Jika Aku Mati Khoro Jat Khoro Jatuh Minat Dunya Khoro Jatuh Minat Dunya Muslimatan Au Kafiratan Aku Keluar Daripada Dunya Muslim Khoro Jatuh Minat Dunya Muslimatan Au Kafiratan Apa Apa Yang Kau Katakan Kalau Aku Mati Aku Keluar Daripada Dunia Ini Dalam Kadang Muslim Atau Kafir Kalau Al-Hassan Berkata Al-Hassan Hada Ini Ma'arifatul Khuruj Ini Mengetahui Keluar Ma'atil Kasifatir Serta Sifat Itu Ya Keluar Dari Dunia Dalam Kadang Muslim Atau Kafir Ba'ibun Itu Ba'ib Anil Khalki Daripada Makhlub Ini Tidak Tau Makhlub Yang Begini Jawaban Tidak Tau Makhlub Ini Yang Ditanya Orang Yang Takut Kepada Allah Ulama Hasan Basri Melihat Takut Kepada Allah Coba Orang Yang Tidak Takut Tau Jauh Jauh Baik Bapak Berkata Mata Kul Apa Yang Kau Katakan Iza Ya Iza Wudiktu Fi Kobri Was Alan Imon Karnun Akhirun Apabila Aku Dilatangkan Apabila Aku Dilatakan Dikuburku Dan Aku Ditanya Oleh Malaikat Mengkarnakir Apakah Aku Mampu Atas Menjawab Kedua Malaikat Itu Atau Tidak Masya Allah Ini Pertanyaan Dasyat Aku Mampu Tidak Kira-kira Fakola Maka Ia Menjawab Ini Artinya Mengetahui Kemampuan Jawab Bagi Pertanyaan Keduanya Atau Tidak Pula Artinya Sebagaimana Yang Goib Apa Yang Terda Ulu Itu Goib Ini Tidak Tau Juga Ini Saya Juga Fakolat Berkata Lagi Rabia Apabila Dikumpulkan Manusia Di Tempat Di Mowkif Pada hari Kiamat Kelak Dan Bertemangan Kitab-kitab Catatan Amal Artinya Kitab-kitab Catatan Amal Yang Ditulis Oleh Para Malaikat Dari Lemari Gudang Di Bawah Arus Dengan Diterbangkan Angin Kepadanya Dengan Perintah Allah Bawah Wata Wata Tasiku Dan Nempel Dia Bi Unuki Sohibiha Di Leher Yang Punyanya Sumat Takhuzul Malaikat Lalu Dia Diambil Oleh Malaikat Minal Anaki Daripada Leher Leher Itu Supaya Malaikat Berikan Dia Kepada Yang Punyanya Lalu Diberikan Sebagai Mereka Sebagai Mereka Akan Kitabnya Catatan Amal Maksudnya Kitab Catatan Amal Amal Dengan Kanannya Dari Depannya Orang Mumin Yang Tua Sebagai Lagi Dengan Kirinya Dari Belakang Punggungnya Dan Dia Orang Kafir Jadi Ada Orang Yang Dikasih Sebelah Kanannya Atau Sebelah Depannya Ada Lagi Yang Dikasih Sebelah Kirinya Atau Sebelah Kirinya Dikirinya Dari Balik Punggungnya Dia Orang Kafir Apakah Kitab Catatan Amalku Diberikan Di Tangan Kananku Sebelah Kananku Atau Di Sebelah Kiri Fakolat Hasan Rasul Menjawab Ini Mengetahui Pemberian Kitab Aydan Pula Kitab Catatan Amal Juga Aydan Goib Aku Juga Tidak Tahu Ini Fakolat Maka Berkata Lagi Apabila Dipanggil Kiamat Di Kiamat Satu Kelompok Di Surga Satu Kelompok Di Neraka Sair Apakah Aku Termasuk Ahli Surga Atau Aku Termasuk Ahli Neraka Fakolat Fakolat Asan Fakolat Asan Berkata Oleh Hasan Basri Adha Ini Ma'arif Watuk Kauniki Min Al Jannati Am Aw Min Ahli Nari Ghaib Aydan Ini Ini Mengetahui Mengetahui Kadan Engkau Termasuk Ahli Surga Atau Ahli Neraka Juga Ghaib Aku Tidak 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 Berarti Ini Masya Allah Ya Taju Ila Zawjin Atau Yata Far Ragu Ila Akhtiyari Zawjin Fanzu Ayu Assam Yuna Ila Azil Abidati Zaidati Kaifah Khofat Berkata Rabi Ah Radawiyah Aman Lau Am Azil Arbati Taju Ila Zawjin Apakah Orang Yang Baginya Mekunyai Perhatian Kuat Kepada Ini Yang Empat Yang Tadi Dia Tanyain Dia Butuh Kepada Suami Paham Apakah Orang Yang Bagi Orang Itu Mempunyai Perhatian Yang Penuh Kepada Yang Empat Pertanyaan Ini Apa Dia Butuh Kepada Suami Butuh Gak Kira Gak Butuh Dia Gak Butuh Suami Yang Seperti Ini Masya Allah Kata Labi Allah Tabiat Apa Orang Yang Seperti Ini Orang Yang Mempunyai Perhatian Yang Sangat Kuat Kepada Empat Pertanyaan Ini Dia Butuh Kepada Suami Tentu Tidak Tentu Tidak Jangan Atau Dia Konsen Kepada Memilih Suami Dia Enggak Pikir Ini Lep Sudah Habis Habis Itu Maka Maka Oleh Kerana Itu Perhatikan Wahai Orang Yang Mending Ini Wanita Yang Zuhud Ahli Ibadah Ini Wanita Ahli Ibadah Lagi Zuhud Kaif Kaifah Khaufat Ay Had Bagaimana Dia Takut Wa Iy Rabiatu Al Basriyatu Iy Rabiatu Al Basriyat Orang Musil Orang Basrah Bagaimana Dia Takut Akhir Daripada Umurnya Dia Takut Akhir Umurnya Dan Tidak Lain Artinya Rasa Takut Ini Kecuali Dengan Sebab Bersih Hatinya Jadi Rabiatu Ini Takut Kepada Allah Takut Nanti Hukum Nurnya Ini Baik Apakah Bisa Kayak Begini Ini Disebabkan Bersih Hatinya Daripada Kekeruan Kekeruan Hati Kotoran Kotoran Hati Dan Dari Sebab Tetap Hikmat Hikmah Maksudnya Ilmunya Kokoh Ilmunya Rusuh Ini Yang dimaksud Dengan Rasikuna Fil Ilmi Tetap Ilmunya Al-musuhabi Yang disertakan Kepada Amal Jadi Karena Dia Ilmunya Ilmu Hikmah Yaitu Ilmu Yang Diamalkan Maka Dia Sangat Takut Sekali Akhir Umurnya Tapi Bukan Berarti Dia Tidak Punya Suami Kemudian Meninggal Dunia Ketika Suaminya Meninggal Dunia Dia Nggak Nikah Lagi Mencari Suami Enggak Dia Takut Kepada Allah Makan Ketika Ketika Lagi Punya Suami Nanti Kita Bahas Suaminya Disuruh Nikah Lagi Dan Ketika Udah Nikah Nggak Jadi Nyesel Suaminya Disuruh Melayani Istrinya Dia Masakin Daging Orang Kalau Dimasakin Daging Kuat Jadi Kuat Jadi Semangat Dimasakin Daging Lalu Disuruh Pergi Kepada Istrinya Yang Lain Ini Khorikul Ada Bukannya Khorikul Ada Yang Biasanya Apa Dipegangin Aja Istrinya Bapak Suaminya Suaminya Dipegang Aja Jangan Kesono Sini Aja Bang Itu Umumnya Begitu Ini Enggak Ini Namanya Khorikul Ada Makanya Saya Katakan Dulu Kalau Ada Perempuan Nyuruh Lagi Suamin Suruh Kawin Lagi Dan Dia Nggak Cemburu Sama Sekali Pegangannya Allah Takut Karena Allah Wali Min Awliya Ilah Wallah Wa'ala Puh Tungu Tungu Sama Tungu Tungu Tungu